Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama channel lensaedukasi.com Saya Nenam Bagus Bekti akan berbagi pengalaman Bagaimana memasukkan link video youtube ke LMS Moodle Para sahabat semuanya Tahapan yang perlu kita lakukan Pertama adalah Kita membuat menu dimana kita bisa memasukkan video yang ada pada portal youtube ke LMS Moodle Pada contoh kali ini saya mempergunakan menu forum diskusi yang saya siapkan pada pertemuan ke-6 Kemudian saya membuat diskusi pertemuan ke-6 yang berisi video multikultural dan informasi UTS Maka ketika mahasiswa klik menu ini Nanti mahasiswa akan memasukkan menu tambah topik diskusi baru Pada kesempatan ini saya meminta mahasiswa untuk memasukkan video yang sudah di-upload pada portal youtube ke LMS Moodle ini Selanjutnya mahasiswa klik tambah topik diskusi baru Setelah kita masuk pada menu tersebut Maka kita akan mendapatkan informasi misalnya subjek yang saya beri nama tugas video di youtube Yang selanjutnya adalah menu sangat penting sekali Yaitu menu untuk meletakkan URL video yang ada di youtube Dengan cara kita klik icon seperti gambar rantai yang saya berikan tanda pada anak panah berwarna merah Selanjutnya akan muncul menu create link Setelah kita mendapati menu ini Maka kita harus memasukkan menu URL atau alamat URL video yang akan kita upload pada portal LMS ini Oleh karena itu kita perlu memilih video pada portal youtube yang akan kita masukkan pada LMS ini Saya mempergunakan salah satu video yang saya upload di youtube dengan judul cara membuat video pembelajaran Di atas ada menu URL URL inilah yang akan saya pindahkan pada LMS Caranya saya block URL ini Kemudian saya klik copy Setelah kita klik copy Maka alamat URL ini kita masukkan pada kolom kotak yang ada pada menu enter a URL Kemudian kita klik atau kita paste atau kita tempelkan disini Selanjutnya kita klik create link Setelah menu create link kita klik Maka akan muncul tampilan URL yang sudah kita letakkan pada kotak yang tadi pada menu enter a URL Ini adalah tampilan URL yang sudah kita masukkan Tahapan berikutnya Jika kita sudah yakin dan tidak akan menambahkan deskripsi pada kolom ini Selanjutnya kita klik simpan perubahan Setelah kita simpan perubahan Kemudian nanti kita masuk pada menu diskusi Dan selanjutnya kita klik menu diskusi Maka kita langsung bisa melihat video yang sudah kita tempelkan pada LMS Moodle Dengan demikian diskusi terkait video tersebut bisa langsung dilaksanakan pada LMS Moodle ini Dengan cara klik tanggapi Demikian video pendek kali ini Semoga bermanfaat Silahkan klik subscribe pada channel youtube Kami Linsa Edukasi.com Terima kasih atas kebersamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh